Ini saya mencoba Ini yang mobil kemarin Yang di Madura Yang Amburado Ini saya mencoba Saya menggunakan Apa ini Radiator Yang aluminium Tapi kayaknya kalau saya di Malang Atau di daerah saya itu bisa Dia nutup Ini dipindah sini Ini saya coba Bagaimana hasilnya Kalau ternyata Saudara-saudara sudah mempunyai Radiator Apa ya Almonium gini Atau stainless Itu dirubah Ini nyoba Kalau di Malang itu mau tukang las Las stainless Atau las aluminium Itu dia mau merubah Ini kan saya merubah Coba dia bisa Berjalan dengan baik Jadi Ini akan Bagaimana nanti hasilnya Ini baru Barisan saya pasang Jadi Kira-kira Mampu tidak Atau bagus enggak Seperti Mobil-mobil yang setelah saya Rubah Radiator biasa Nah kebetulan Kan sudah banyak Ini teman-teman Saudara-saudara Yang sudah Apa Sudah Diganti Cuma gagal Nah ini akan saya coba Saya Atasi dengan cara Pindah ini Kan biasanya itu Yang saya temukan Kan Yang radiator Biasa Nah ini saya nyoba Terus Karena ini mobil Enggak ada AC Hanya ada power steering Nah ini Saya kasih kipas satu Disini Ini kan enggak pakai AC Kalau terlampu panas Tinggal Ada Nanti Ini belum disambung Sambung juga Untuk Menambah Arus udara Atau angin Demikian Saudara-saudara Dulur-dulur Yang penggemar Atau pengguna Jimmy Katana Saya Merubah Tapi ini Untuk kipas Saya enggak paling tidak mau Kalau menggunakan Kipas yang Elektrik Karena untuk Jimmy Katana itu Menggunakan kipas elektrik Jelas enggak akan bisa Karena Daya putarnya Hanya gitu aja Kecuali kalau Mobil-mobil yang baru Ada icunya Itu Dia Kecepatan sekian Atau suhu panas Sekian Kipasnya Daya putarnya Makin kencang Gitu loh Kalau Katana enggak Begitu jalan Mesinnya Muternya Daya putarnya Kencang Baling-baling Kipasnya Akan kencang Menurut saya Hanya itu Cuma banyak yang Kegakalan Cuma Awal menggunakan Kipas angin Elektrik Itu pasti berhasil Awalnya Karena untuk Gulungan Kipasnya masih Kencang Sepulnya masih Oke Wah Mereka bangga Tapi Enggak begitu lama Apalagi Belinya second Ya kalau Yang beli baru Kalau untuk Kipas karimun Cukup tinggi Apalagi beli second Wah Dipakai berapa Mungkin 6 bulan Belum sampai setahun Terjadinya overhead Rata-rata Sudah yang Saya teliti Gitu loh Jadi Ini mencoba Saya Merubah Merubah Radiator Putih ini Saya pindah Saluran Supaya nanti Saudara-saudara Yang terlanjur Mempunyai Radiator Apa Stenless ini Bisa Cuma Mencari Memindahkan Tukang las Ini agak sulit Gitu loh Dan Resiko Radiator ini Enggak bisa Disogok Enggak bisa Dikorok Enggak kayak Radiator yang lain Cuma Daripada beli Enggak bermanfaat Ya ini Saya coba Saya gunakan Supaya Bisa Ada gunanya Ada manfaatnya Demikian Sekilas cerita Mengenai Jimmy Katana Untuk mengatasi Daya Mesin yang cukup Panas Nah kalau gak Pakai AC Gunakan aja Kipas gini Ini saya coba Saya pakai kipas Ini Murah kok Kipas ini Universal Ya 150 Di online Udah dapet Tapi ya Tambahi tombol Kayak saya itu Tombol Betek Gitu Kalau Udah Apa ya Tempolatur Atau panas Mulai mau naik Setengah Tombolnya Di setet Insya Allah Makin turun Makin bagus Kalau gak pakai AC ya Ini kan Banyak juga Kalau di daerah-daerah Itu gak pakai AC Kalau mobil ini Cukup berantakan Mobil ini Cukup berantakan Ya Yang gak terurus Karena kemarin Banyak bengkel Yang ngatasi rem Gak mampu Alhamdulillah Waktu saya ke Medura Remnya udah teratasi Sudah mampu Nah sekarang saya Ya dari pada mobil Kayak gini lor Ya gak kewaruan Gini Saya minta nih Saya Agak sedikit Saya ratikan Biar kalau di jalannya Itu gak malu-maluin Gitu Pantes Gitu loh Ini liat Beruantakan kan Lihat loh Beruantakan ini Gak karuan Ini makanya Saya bawa Di rumah malang Nyoba Ya Istilah orang malang itu Disulat Pisau api orang Cuma untuk pintu Saya gak berani Jadi nanti Mungkin pintu dibelikan ya Ini kita rapikan dulu Pintunya gak usah Gak usah dujet Biarin Jadi bodinya Bagus pintunya aja Kalau pintu ini Udah dibelikan Cuma ya Ketipu juga Menurut saya Dempulan segini Tebelnya tuh Ya gak apa-apa lah Tuh Pintunya ini udah Oh tebel Tuh Liatin tuh Jadi ya gak apa-apa lah Kita rapi-rapikan dulu Dikit Untuk Jimmy ini lor Ini tahun 90 ini Tapi udah Power steering Terus Berapa bulan Gak bisa dipakai Berapa kali Masuk bengkel Gak bisa ngatasi rem Alhamdulillah Kemarin saya ke Medura Udah saya atasin Terus orangnya kemari Ya udah Sekalian Saya merobah Radiator Saya tes ke mobil ini Ya Tunggu ya lor Nanti berhasil Atau tidaknya Setelah Selesai Atau saya Apa Saya Rubah ini berhasil Ya akan Saya share kembali Dan bentuknya Ini jadi Kayak apa Mohon ini Dilihat nih Bentuknya saat ini Kayak begini Samburadu Acak-acakan Ya Gak karuan Miring-miring Ya Kita lihat Saya sulap Dalam kurung Satu minggu ini Mampu Demikian cerita Mengenai Katana Silver Per L 1480DL Ya Semoga Sedikit informasi ini Berguna Assalamualaikum Assalamualaikum